Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Liverpool porak-poranda di kandang Brentford, The Reds awali tahun dengan kekalahan. Brentford berhasil memenangkan laga melawan Liverpool pada pertandingan pekan ke-19 Liga Inggris 2022-2023. Pekan ke-19 Liga Inggris 2022-2023 dibuka dengan pertandingan antara Liverpool menghadapi Brentford. Liverpool berkunjung ke markas Brentford di G-Tech Community Stadium, Senin 2 Januari 2023 waktu setempat atau Selasa Dinihari waktu Indonesia Barat. Hasilnya, Brentford sukses menang dengan memencundangi Liverpool lewat skor meyakinkan 3-1. Dikuti bola sport.com dari laman resmi Premier League, Liverpool mendominasi laga dengan 75 persen penguasaan bola berbanding 25 persen milik Brentford. Liverpool juga unggul dari segi peluang dengan membuat 16 kesempatan dan 6 di antaranya tempat sasaran. Adapun Brentford, bermain lebih efektif dengan menciptakan 10 peluang dan 7 mengarah ke gawang. Nahas bagi Liverpool, sepak pojok tersebut berbuah gol bunuh diri dari Ibrahim Akonate pada menit ke-19. Brentford sempat memperlebar jarak skor dengan mencetak gol pada menit ke-41 lewat Yonewisa. Namun, sepakan kaki kanannya dianulir sebab mengenai rekannya, yakni Ben May, sehingga dinyatakan offside. Hebatnya, 30 detik kemudian, Wisa membalas kegagalan gol tersebut dengan menyarankan bola ke gawang Liverpool. Tak berselang lama, tepatnya menit ke-50, Liverpool akhirnya benar-benar mencetak gol melalui Alex Oskle Chamberlain. Namun Brentford justru mencetak gol ketiga melalui Brian Beumo pada menit ke-84. Di awali Christian Norgret yang merebut bola dari Naby Keita, dirinya memberikan umpan lambung ke depan Kembemo. Alisan minta Liverpool lebih fokus di paruh kedua musim 2022-2023. Keeper Liverpool, yakni Alisan Becker, meminta timnya untuk lebih fokus dan tampil lebih baik lagi pada paruh kedua musim 2022-2023. Alisan mengatakan hal tersebut agar Liverpool bisa finish di posisi empat besar pada akhir musim dan tetap tampil di Liga Champions musim depan. Liverpool menjadi salah satu tim yang mengalami kesulitan di paruh pertama musim 2022-2023. Padahal musim lalu, Liverpool berhasil mencapai tiga final di kompetisi berbeda, yaitu Piala Liga, Piala FA, dan Liga Champions. Sekarang skuad asuhan Jurgen Klopp hanya berada di peringkat enam dengan total 28 poin. Liverpool punya selisih sebesar empat poin dengan Manchester United yang kini berada di posisi ke-empat. Performa berat sejauh ini tentu bukanlah yang diharapkan oleh para penggemar dan para pemain itu sendiri. Salah satu pemain Liverpool, Alisson Becker, bahkan meminta rekan-rekannya untuk lebih fokus meningkatkan performa masing-masing pada paruh kedua musim ini. Selain itu, keeper berkebangsaan Brazil itu juga tidak menerima alasan kalau ada pemain yang mengatakan kurang istirahat setelah tampil di Piala Dunia. Menurutnya saat ini semua pemain harus fokus pada satu tujuan dan membawa Liverpool untuk finish di posisi tertinggi pada akhir musim Liga Inggris 2022-2023. Kita tidak punya alasan lagi, itu merupakan pertandingan kedua di Liga Inggris yang sudah dimainkan setelah Piala Dunia. Pemain yang tidak ikut punya banyak waktu istirahat, mempersiapkan diri dan berlatih, ucap Alisson dilansir dari Goal. Gagpo akan mengejutkan semua orang di Liverpool dengan penampilannya. Gagpo diperkirakan akan menjadi pemain spektakuler untuk Liverpool setelah menyelesaikan transfer dari PSV Inhoeven. Kepindahan bintang Belanda itu ke Anfield cukup mengejutkan ketika berita itu tersiar pada malam Boxing Day setelah ia tampaknya ditakdirkan untuk bergabung dengan Manchester United. Itu hanya membuat kesepakatan itu semakin menarik bagi pendukung The Reds. Namun, manajer Jurgen Klopp bersik keras bahwa itu adalah transfer yang sudah lama direncanakan dan Gagpo sudah lama berada di radar The Reds. Pemain berusia 23 tahun ini memulai karirnya dengan juang PSV. Tim cadangan PSV Inhoeven mencetak 17 gol dalam 26 pertandingan sebelum masuk ke tim utama. Di mana ia mencetak 55 gol dalam 159 penampilan sebelum pindah ke Merseyside. Pascal Janssen sekarang menjadi pelatih kepala tim Eredivisie. Hazel Akmar bertemu dengan Gagpo ketika dia menjadi manajer juang PSV dan dia percaya pemain baru The Reds bernomor punggung 18 adalah Berlian. Janssen mengatakan kepada Gazeta dello Sport, Dia adalah Berlian, saya bertemu dengannya di PSV U15 dan selama di Akademi dia bersinar dengan kualitasnya yang luar biasa. Di usianya yang baru 23 tahun, dia adalah salah satu bintang kejuaraan Belanda. Dan di Qatar dengan tim nasional, dia luar biasa. Di Liverpool bersama Klopp, dia akan memukau semua orang. Dia bisa menjadi striker yang spektakuler. Kejarnya. Van Dijk inginkan sesuatu dengan Liverpool di musim yang gila ini. Back Liverpool, Virgil van Dijk tidak mengesampingkan apapun di musim yang gila ini karena ia ingin menebus kekecewaannya di piala dunia. Kapten Belanda itu mengatakan tersingkir di perempat final lewat adu penalti di tangan Argentina telah memicu keinginannya untuk sukses bersama klubnya. Setelah gagal mempertahankan piala Karabau, kemenangan keempat berturut-turut di Liga Premier membuat tim Jurgen Klopp kini hanya berjarak 6 poin dari Newcastle yang berada di posisi ketiga dengan satu pertandingan simpanan. Van Dijk menerima kenyataan bahwa gelar Liga saat ini tidak dalam pandangan mereka. Tapi ada banyak hal yang harus dimainkan selama 2023 saat perlombaan untuk kualifikasi Liga Champions terus memanas. Dan setelah kekecewaannya di Qatar, turnamen besar pertamanya pemain asal Belanda itu bertekad untuk meningkatkan peruntungannya bersama Liverpool. Jelas saya punya waktu untuk berefleksi. Hal-hal mengecewakan pada akhirnya bagi kami itu juga bagian dari sepak bola dan saya tahu itu, kata Van Dijk. Saya sudah kehilangan cukup banyak, jadi itu adalah beberapa hari yang sulit, tapi kemudian ini tentang beralih kembali ke hal yang paling penting dalam hidup, istri, dan anak-anak saya. Jadi itulah masalahnya. Itu membantu saya dengan cara apapun. Kami beberapa poin di belakang Arsenal, tetapi musim ini bisa menjadi musim yang sangat gila, sangat aneh. Imbu Van Dijk. Hai 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 Kop Indonesia, kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!